Bung Karno Bung Karno Jadi jangan diartikan macam-macam Lalu saya teringat dengan omongan para politisi dan politikus itu Saya pernah baca sebuah buku Bahwa politik itu suci Itu konyol itu orang yang tulis itu Mana ada politik itu suci Kotor Kata orang Begitulah Jadi kalau boleh memakai kata yang barangkali kurang sopan Bullshit semuanya itu Pemimpin-pemimpin kita dulu itu dengan sekarang Bah itu seperti antara timur dan barat Mana ada coba Bapak sebut Pemimpin kita yang dulu Jahrir Muhammad Hatta Natsir Apa itu ada terlibat dengan korupsi seperti sekarang ini Ya tidak Istri-istri mereka juga baik-baik semua Coba lihat istri-istri pemimpin sekarang Ya Mereka semua juga berkuasa Itu yang disebut dalam bahasa Inggris Hand-packed husband Atau dalam bahasa kolonial Pantoffel hell Mereka yang mengatur suaminya Loh saya tahu dari mana Ya bisik-bisik itu Konglomerat-konglomerat itu kan begitu Jadi Saya Tidak ingin campur Apakah merah putih Atau biru putih Atau merah putih biru Atau macam-macam Itu Itu urusan Urusan di Senayan itu kan Karena Senayan itu Sekarang itu disebut apa itu Pusat Apa itu Mafia Ya ini ya Bapak-bapak Kalau tidak senang sama saya silahkan Saya tunjuk koran saja kan Saya pikir Sebetulnya pada akhirnya Yang berkuasa di negara manapun Itu adalah kaum elit Bukan rakyat Rakyat itu ya biasa saja Tapi Mudah-mudahan mereka akan berpikir kembali Mereka lupa Mereka sekarang ini dapat kedudukan di atas bangkai-bangkai Sejak perjuangan tahun 1945 Masih syukur kalau mereka masuk surga Jangan-jangan terdampar semua di naraka Terima kasih Bullshit semuanya itu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton